create a club career board jujur ini salah satu fitur yang terlupakan kayak di viva career board apalagi ya kalian juga jarang nyentuh mode create a club ini kan tapi ya create a club ini udah ada dari zaman viva dulu-dulu juga dan terus kemudian baru dibalikin lagi dan mungkin di perluas gitu modenya untuk create a club itu di viva 22 tapi mungkin di viva 23 ini create a club itu mungkin bisa dibilang ada fitur yang cukup menarik dan pastinya kalian nggak tahu ini fiturnya underrated banget gitu tapi intinya kalian kalau bisa main major cardboard mainnya yang ini kan Authentic Club pakai klubnya udah ada di dunia nyata gitu kan ketimbang kalian bikin sendiri tapi ya kalau misalkan pilih create a club di sini mungkin nanti juga gua bakal bersenang-senang dengan fitur create a club untuk konten kedepannya di channel ini menariklah tapi ini dia gua bakal coba kasih tahu fitur underrated nya jadi ya seperti biasa kalian di sini ya namain klub kalian misalnya yang bisa ya you know kayak gini terus kalian bisa pilih nickname klub kalian misalnya ini terus abbreviation atau singkatan klub kalian kalau bisa dilihat di scoreboard ya mungkin begini dan serikam pilih liga buat klub bikin yang kalian mau disimpan dimana kalau disini gua pengen bikinnya di EFL iguan gantiin ini rivalnya ini dan terus kalian disini desain jersey ya sesuai yang kalian inginkan juga dari desain udah ditentukan dari viva cardboard juga disini mau kayak gini lah atau kayak gini bebas terus kalian pilih warnanya juga bebas disini apa sih kamu udah pernah nyoba sih udah pernah utak-atik juga di jaman viva 22 atau bikin viva dulu-dulu kalau kalian main di PS2 ya setelah kalian udah bikin kit pastinya nanti berikutnya kalian ya disini pilih desain logo klub kalian dari bikinan ie juga disini terus disini juga selain kalian udah pilih jersey kemudian udah desain logo pilihan kalian sendiri dan kalian sedih baru pilih stadion desain kayak gimana gitu buat klub bikinan kalian agak simpel juga sehingga kayak food dimana kalian bikin stadion sendiri tapi sedih stadion kalian milih bentuknya mau kayak gimana dari bentuk stadion jendrik yang udah ada di viva-nya gitu Nah udah gua udah udah ubah warna stadion warna kursi juga dan udah gua desain terus kalian tinggal tentuin pitch atau atmosfer gimana eh terus kan bisa langsung lanjut juga ke fansnya seperti biasa kan kok kreatif klub kayak gini disini terus kami pilih overall rating nah ini nih ini menarik deh buat gua atau mungkin ini fitur paling underrated dan pasti kalian nggak tahu juga semua fitur ini misalnya contoh disini gue bikin overall ratingnya inilah bintang lima aja ya terus squad Asia very young transfer budget bisa 100-1 miliar board expectation mungkin gua pilihnya custom aja medium semua ini kalian regenerate sesuai formasi mungkin sesuai sama formasi yang gue ingin 4231 white dan cocok tinggal kalian advance aja disini dan kalian fans disini ini fitur yang paling menarik ini kan ada pemain generic buat isi klub bikinan kalian kan kayak disini kipersi Adam ada Glover juga disini nah ini yang menarik kalian bisa edit namanya dan juga keluarga negara tapi sayang kita nggak bisa ngedit penampilan mukanya kayak gimana itu sangat sekali nggak bisa edit rambut nggak bisa ya pokoknya nggak bisa edit mukanya kayak gimana gitu tapi kita bisa bisa ganti namanya misalnya contoh gue pengen namanya ini terus last namenya ya ini udah dan kalian juga bisa ganti keluarga negara aneh tapi kalau pas kalian udah mulai kereta klub kan udah nggak bisa ngedit keluarga negara dan namanya lagi itu sayang banget sekali harusnya bisa tapi kalau suka main di PC Bukin ya harus pake cheat engine Nah mungkin nama ini Bang Messi terus yang paling menariknya disini kalian pergi ke atletik terus pergi ke atribut dan kalian bisa edit atribut sesuka kalian sendiri misalnya mau crossing jadi 99 bisa dan ini kamu bisa bikin full tim isinya pemain 99 semua dan ini makanya yang akan gue lakukan dalam eksperimen video ini jadi full tim gue bikin tim isinya full 99 semua dari pakai fitur kredit klub ini gitu dan itu bisa ya sebenarnya kopi sih lebih cepetnya gini nih kan punya kursor mouse karena tinggal di site aja nih Nah kalau misalkan main di konsol menjadi problem harus manual geser analognya sendiri itu jadi problem Defendingnya kita naikin terus skillnya ya pokoknya bisa kalian bikin 99 semua gitu Nah tapi ini kan pasti bikin kalau watfull 99 bakal lama kan ya jujur karena kalian nggak bisa ada save progress untuk lanjutin apa ya tim bikinan kalian gitu Nah itu sayangnya jadi nggak ada lanjutan progress jadi harian harus ngelakuin ini berjam-jam gitu buat ngedit pemain yang kalian ingin jadiin 99 atau mungkin kalau watfull tim 99 itu kayaknya bakal mengambil waktu yang cukup lama juga kalau bisa kalian main di konsol mungkin misalnya disini gue bikin one cook ya itu dia atau mau panggil namanya apa ya gue tinggal bisa edit atributnya juga atau kalian mau ubah posisi juga bisa tuh mau jadi forward midfielder bebas mau jadi keeper juga bisa jadi kita isi keeper semua bisa gitu tapi disini kayak ya gua bakal coba utamain striker atributnya tinggal gue edit jadi 99 semua dan ini gua bakal coba bikin full tim 99 dan nanti gua bakal kasih lihat hasil akhirnya Oke jadi nama tim kita yang isi full 99 namanya 99 FC disini manajer adalah Jay Evans juga mantan pemain whitefield tahun di Viva 20 karir board kita dan juga mantan major kita di jureman karir buat Viva 21 mungkin nanti ada bakal ada jureman di Viva 23 ditunggu aja badai di bayi sedia 99 FC dan perkenalkan pemain-mainnya 99 semua overall ratingnya kalian bisa disini lihat ada si somar ada usap Aceh tatang kemudian ada ya isinya pokoknya dari bangku cadangan juga udah 99 semua tapi mungkin yang paling mungkin menarik perhatian kalian adalah duet striker kita ada si Kenny Todd disini dan juga ada si Kwon Tole itu dia ini adalah striker asal Vietnam keturunan Belanda dan juga Korea Selatan jadi ini dia mungkin kalian juga nggak asing sama nama kontrol ini yaitu nama andalan manajer rekan setim gua pada jaman Viva 19 only Oji knows terus kemudian ini Kenny Todd atau namanya bisa kan sebut sendiri itu striker asal Wales juga namanya karena kepanjangan jadi makanya disingkatnya kayak gitu Kenny Todd gitu kan tapi karena nggak cukup jadi namanya itu tapi di duet striker terbaik dunia sih dan mungkin Mbappe sama halan lewat lewat depan rumah maksudnya hati ya anyways jadi dia mungkin buat sisanya ada semamat dan lain-lain 99 semua tapi mungkin akan menjadi problem kayaknya mungkin kontraknya bakal habis beberapa dan kayak di perpanjangnya bakal mahal banget harganya tapi kita lihat ya nanti so mungkin buat ngebuktiin si full 99 FC ini gimana gua pengen buktiin buat challenge-nya itu bisa nggak sih tim full 99 FC ini meraih invisibles di Premier League seperti Arsenal di tahun 2003-2004 karena mereka ya itu nggak pernah kalah kan di musim tersebut Arsenal Nah gua pengen buktiin apakah bisa dan jujur kemarin gua pas ribu Arsenal tanpa transfer gua bisa ngelakuin invisibles buat Arsenal luar biasa sekali jadi makanya ini full isi 99 semua squadnya ya kan nggak bisa gitu kan terus kemudian yang kedua kita bakal coba raih piala UCL tentunya tak akan coba tapi kayak musim pertama kita nggak main di kompetisi UCL sepertinya gua lupa dan kemudian yang ketiga kita nanti bakal coba akumulasiin pialanya dalam dua musim ini dari tim full squad 99 ini menangin berapa piala gitu dan yang terakhir mungkin gua bakal coba mainin gameplaynya satu atau dua pertandingan kita lihat aja tapi nanti final UCL kayak bakal gua mainin dan mungkin satu pertandingan gua nggak tahu lawan siapa mungkin maupun King MU nanti ya gua harus ngomong King MU kalau bisa nanti gua ledek MU bakal diserang sama bocil MU seperti di rebuild Union Berlin kemarin ya langsung panas mulai sekolong komentarnya but anyways langsung kita coba mulai aja untuk eksperimen yang menarik ini let's go mungkin ya agak masuk akal sih buat player of the year nominasinya ya kayak disenda Benzema Mbappe Messi sama halan dan nggak ada pemain ya dari 99 FC sini yang overall udah 99 karena kita mungkin belum main di UCL jadi mungkin belum terlalu kelihatan gitu belum terlalu kelihatan populer main-mainnya jadi gua nanti bakal kasih lihat siapa pemenang Balon Diori di musim berikutnya gitu kan ini kayak udah deket-deket akhir musim dan gua pengen sesuai janji juga lawan MU disini kita masih unbeaten juga lihat no loss juga luar biasa nggak tahu MU berdekat berapa tapi mungkin gua bakal coba lawan di Old Trafford nih langsung kita play match aja gua pengen lihat sih ini mesti timnya kayak gimana gitu full 99 karena gua agak penasaran aja gitu kan Oke gua bakal coba switch dulu mungkin game settingsnya karena ini mainnya hujan-hujanan pastinya ya mungkin jadi clear aja terus kita main ultimate apalagi ya mungkin sepuluh nggak terlalu berpengaruh kemen ultimatum enggak eh kalau pakai baju wk ya gue gue suka sih ya begini aja so let's see kita bakal langsung ketemu semua MU mereka punya Asensio Patrick Schick dan lain-lain teman ultimate di Old Trafford ini buat line-up kita gua ubah sama sekali jadi duet depan kita sudah bagus sih striker Vietnam dan juga si Kenny Todd let's go Oke ini apa nih Kenny Todd 21 goal di Premier League dan sekarang jadi top scorer oke kita bakal coba lihat nih gimana dia let's see what we can do teman di Old Trafford sini mungkin langsung gua coba skip aja buat cutscene-nya let's go langsung kita mulai kalau dari jauh bajunya kita yang W ini kelihatan kayak wolf sih dari kuning terus ada hitamnya gitu kalau saya nggak tahu sesuatu berapa oke ini striker Vietnam kita ditempel sama Diego dah loh ada firman shots nih wow langsung dipotong dia ini kok bisa gua kalah kayak faktor skill issue pastinya oke bagus langsung golin cuy tapi striker kita tinggi-tinggi loh dari si Kwon ini striker Vietnam kita dan juga Kenny Todd itu mantap sekali first goal langsung oleh striker Vietnam kita gila sih pergerakannya oh ya itu kebuka banget sih nice itu yang gua suka ini bisa 7-0 ini nggak tahu sih jangan jangan-jangan please jangan bau 7-0 kasihan nanti yang lain kasihan cuy kalau bau-bau itu udah 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 apa sih 7-0 nggak jelas ya emang 7-0 woi oke di budak sini pressing tiga orang masih nggak dapet wow oke agak ngelak ke situ di presi tiga orang gendah lo masih nggak dapet dong gila udah full 99 lo apa-apaan ini oke ini langsung full pressing tapi tenang aja lari dulu aja pemain-main kita nah gini terus gini nah gini dong sip oke langsung di situ counter-attack luar biasa goal dari Kenny sekarang itu kan kalau misalnya deket baju kayak wops banget asli ya sumpah ini kalau full ECT baseband 9 emang udah nyaman banget sumpah lu lari ke sana bisa oper kesini jadi terus tinggal mau solo run juga bisa nah itu makanya nyaman banget apalagi ya kalau bisa kalian nge-rebuild team udah musim keberapa juga yang isinya damage potensial udah nendang itu bakal kerasa buat enaknya gitu wow oke hu 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 ntar ini kalau bisa gua pake keeper kayaknya lebih open ini dia tapi dia punya speed oh iya ya sih nih dia punya speed tapi ini ya tipikal bocil pada jaman pes dulu sih ya maksudnya kalau bikin tim pasti pemainnya bikinan terus isinya apa overall isbelan-sebelanin semua gitu terus kayak gini gitu hai 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 just one minute of storage time hmm loh langsung masuk meskipun udah dihadang umat tiga orang loh gila siapa ini Kenny Kenny lagi guling Kenny Todd mantap sekali anda mantap Todd nah enak mengucapin ini fans kita dikit banget dah asli kita tim baru sih wajar tapi nice nice goal juga kosong hehehe hehehe jujur ini timnya kita udah enak keeper juga tadi udah nge-save berapa tembakan MU dan udah tau kenapa fans kita masih dikit isi padahal squadnya udah 99 semua gitu terus si Kenny Todd gila mantap ini mending langsung gua jump aja ya kayaknya karena ya gameplay gua gak bisa lama-lama ini hehehe kasian gitu kalau ngebantai 0-4 dicetak sama Barry tapi at least masih unbeaten kita masih 0 kali kalah 4 kali draw jadi langsung gua lanjut sampai akhir musim nih gua ini ya ekspektasi gua udah tinggi sih ini pasti invisible sih well seperti yang kalian lihat disini predictable juga seperti yang gua bilang bakal invisible bener 30 kali kemenangan 8 kali draw doang poin hampir 100 loh gitu tapi not bad sekali Spursus ada peringkat kedua disini terus Manchester City dan Liverpool Chelsea MU Arsenal ya mungkin kalau buat team top 6 masih normal sih gitu gak ada yang begitu menarik Everton degradasi oke so tantam sama Brentford yang juga degradasi ke EFL Championship ya invisible berarti objektivitas sukses tinggal pialanya berapa kita bermenangin 1 2 what FA Cup disini yaitu final on Chelsea 4-2 Carabao Cup ini piala paling susah kita juga berhasil menangin buat piala yang cukup sulit untuk dimenangkan Carabao Cup lebih sulit dari UCL berarti 3 piala ya 3 piala doang baru domestic treble doang sisanya mungkin ya kayak final sih what hold on what lo Sevilla loh heheheheh final bercaya lo Sevilla loh what mungkin gua advance dulu ke depan ini kayaknya menarik sih tapi gua pengen juga cek news dulu eehh wow no Harry Kane yang ngambil top score ternyata berapa goal yang dicetaknya eehh 24 wah ini tipis sih pasti sama si Kenny Todd dan oh no oh tiga pemain doang loh Coleman somat sama tatang doang loh yang masuk ke player of the tournament sorry team of the tournament team of the season gila juga oke kita lihat deh stats ya pembuktian keeper ini kita bikin tiga assist nih eehh eehh oh nooo beda satu dong oh gila wah ini scripted banget asli itu Harry Kane buat bisa menang eehh apa golden boot ya sepatu emas di Premier League cuma beda satu goal doang loh sama si Kenny wow no 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 23 goal loh tapi ada satu doang gak nyangka gue gue gak ngerti lagi dia cuma main 22 kali sepul kagak goalin tapi malah striker Inggris kita Ronnie Bryan seni yang lebih banyak main wow waktunya juga top score ketiga dan asis terbaik adalah si Harvey Small oke yang bisa main di serba posisi no hahaha ya jarang mencala sepi ya ternyata wow di luar dugaan dan kewajiro palik jelas PSG 23 dan conference league-nya Fiorentina Laundreal Betis so itu dia musim pertama buat 99 FC ini ya mungkin dari segi squad kayaknya agak kurang seimbang gue liat tuh tadi karena mungkin kayak ada beberapa main yang mainnya cuma 10 kali mungkin 5 kali terutama keeper kedua kita aja gak main sama sekali gitu jadi ya itu agak aneh sebuah simulasi ya but at least invisibles objektif kita beres tiga piala yang udah kita menangin next mungkin kita bakal coba mulai musim keduanya season 2 langsung kita mulai aja untuk eksperimen full team 99 ini oh wait segrup sama Pauk FC kita disini di UCL ada Frankfurt dan Real Sociedad menarik sih karena ya ini ada Pauk FC kita segrupnya mari kita langsung liat aja untuk progres kita di group stage champions league ini untuk full team 99 ini dan juga gue bakal coba liat dulu siapa pemenang Balon Dior dan juga nominasinya karena gue agak penasaran di musim kedua ini gimana apalagi si Kenny Todd bisa aja memenangkannya alright ini dia baru kebukti pemenang Balon Diornya adalah Kenny Todd ini dia dengan overall rating 99 value 284 juta seperti yang gue bilang kalau misalnya dia emang buktiin performa bagusnya juga dan memiliki overall tinggi pasti dia bakal menang Balon Dior itu teori dari gue pas mungkin nge-simulasin karirnya Alejandro Garnaccio dan juga Rallo Quatek yes kita berhasil juara group tapi Frankfurt unbeaten loh gila juga ya Pauk sain sekali disini jadi lumbung goal dan well not bad juara group berarti akhirnya kita bisa main di run of 16 ketemu lawan yang agak sedikit oke lah disini Lazio Frankfurt temui lawan Barcelona oke gue bakal langsung coba liat dulu aja progresnya sampai akhir musim kalau bisa kita main di final UCL ya mungkin gue bakal coba mainin juga kalau seperti yang kalian udah ketahui ini kan bukan rebuild jadi gak gue kasih liat full progress kita di sim di run of 16 quarter final atau semifinal tapi ya dengan eksperimen ini dengan full team 99 kita bisa main di final UCL lawan Manchester City yang akan gue coba mainin semifinal kita menang lawan Bayer Munchen 35 agregatnya dan quarter final lawan FC Porto ya mungkin lawan kita di quarter final soal run of 16 masih agak gampang sih tapi itu dia kita bakal cek juga untuk pemenang Premier League dan lain-lain Premier League kita disini beda 10 poin sama Manchester City berarti piala keempat dalam eksperimen ini not bad dan juga piala kelima kadang juara Komuti Shield juga kita disini dan kemudian oke Cup juga juara 6 piala final along Fulham 4-2 Caraboc Cup piala paling susah ya oke lawannya Swansea loh Swansea mereka masih ada di kasta kedua loh oke itu dia piala ketujuh dan oke Super Cup juara PSG itu dia piala ketujuh berarti ini buat piala kelima masih ada chance buat kita bisa coba menangkan ee Europa yang juara Manchester United lawan dengan Hotspur dan juga Conference League juara kok ada Juventus deh oke tapi yang juara Marcella disini ya mungkin setelah Kenny Todd berhasil meraih Balon Dior gue juga penasaran dengan stats dia di musim ini sih ee muset jadi keeper kita 6 kali bikin asis loh mantep juga wow di luar dugaan ternyata disini lebih sering goalin adalah Michael Ibrahim ee left beat cadangan kita dan Kenny Todd disini cuma nyatak 21 goal dan kemudian ya disini yang nyatak goalnya sekarang rata sih gak kayak di musim sebelumnya itu unggulannya si Kenny Todd ini gitu tapi Buckley juga disini ee rajin catak goal asis terbaiknya kita lihat disini ada Ronnie Bryan Kenny Todd dan juga Samuel Buckley sampai ada keeper juga nih di peringkat ke 4 karena ini ya 8 asisnya 3 biji so ya kita langsung coba pakai squad full 99 ini untuk menjuarai championship mungkin gue bakal mainin juga ini buat lain sampai City kalau udah lihat sendiri juga gak jauh beda sama dunia asli tapi yang gue mungkin disini agak tuker kayaknya gue bakal coba pakai baju home City pakai baju away mungkin kayak gini aja deh gak terlalu gelap sih gue liat karena takutnya ya nanti ketuker ini layar buat City mereka cuma punya Thomas Muller sama Gertruida doang udah doang itu doang line up ya yuk langsung kita coba play match dengan full sport 99 ini oke ini dia kompetisi UCL dan ini buat cutscene pembukaan ya ini kenapa yesports.com lagi itu kayak harus tim gua cuma namanya gak terdaftar gitu kayaknya kayak gitu deh tapi itu dia tadi ada Kenny Toad dan ini piala UCL yang kita akan coba menangkan tim ini baru dibikin tapi ya ini ada piala ke-8 yang akan kita coba menangkan ada bari jujur ini kayak Tivo-nya bingung deh karena isinya pemainnya overall 99 semua jadi Tivo-nya random gitu buat pemain yang akan muncul di itu jadi karena kan biasa kalo Tivo pemain overall tertinggi kan atau kadang kapten gitu kan tapi enggak itu random banget karena isinya squad kita 99 semua gitu kan tapi ini dia lawan Manchester City rival kita di Premier League tapi dengan squad kita aja disini udah cukup bagus sih so kita langsung buktikan aja dengan full squad 99 ini untuk melakukan Manchester City lawan MU juga bisa menang hampir dibantai tapi kita gak tau nih lawan City gimana yang mungkin akan lebih menyulitkan kita Forden mahalan doang gitu sutrawin baru gue omongin ya Forden mahalan doang pasti overall udah sebuah bulan dia karena wonderkit andalannya City pastinya dua pemain tersebut atau pemain berpotensial tinggi yang buat City gitu crossingnya coba boogie hahaha akrobatic finish dari Mr. Kwon Tole itu dia namanya gila 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 what a goal cuy gak nyangka banget bisa salto kayak gitu kita lihat nih replay ini sumpah gak nyangka asli mantap sekali striker Vietnam kita Kwon ini crossing dari Buckley langsung akrobat gila buset deh tuh akrobatic finish cuy gua kira nendangnya pake kanan dia jatohin badan dulu pake kiri langsung itu enaknya pake striker's band 9 ya gua baru nyadar loh what a finish kalau saya baru nyadar ini pattern baju munchen nih kayaknya anyways 1-0 buat 99 FC dan goal yang spektakuler dari Mr. Kwon Tole oh no yes son oh no Haalan dapet buset langsung di long shot oke dia ngomong kalah tadi sama Mr. Kwon hmm ok agak sulit rasa buat bisa di tackle ini winger kita gak ada gak terlalu banyak support sih dia cuman diem meratiin bola doang oke gapapa bisa 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 ya let's go let's go lewatin Akanji dulu waduh dipotong sama Akanji dong emang Akanji emang oke City udah mulai bahaya nih iya ketar ketir halanya nice 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 ya kontor lagi gede banget asli itu Akanji sama Ruben Dias ayo ayo lewatin Ruben Dias gak bisa lari dia diem aja lu diem aja sana yes itu dong 2-0 langsung sumpah dari tadi kita gak bisa lewatin Ruben Dias sama Akanji loh gila juga emang ini dia mungkin kepastian untuk mengangkat piala pertama kita untuk 99 FC Ruben Dias udah gak bisa lari dia ini punya speed soalnya 2-0 2-0 Mr. Kenny Todd dan juga Mr. Contole berhasil mencetak goal buat duit termaut di dunia banyak gaya emang sebenernya bola dulu sih oke iya kemarin tuh ada yang ngamuk-ngamuk lu gak bisa main lu mainnya kayak bocil karena kasar terus well sebenernya kalau sliding tackle tuh asli gak nentu banget kadang tuh sliding tackle ini jujur ini emang problem dari dulu sih sliding tackle tuh gak nentu kadang pemain lu mau naik lu bisa 2 kaki atau enggak ngincer kaki bukan bola kadang kayak gitu jadi ya emang RNG asli sliding tackle tuh makanya gue suka kadang dapet kartu merah tuh kayak gitu mau di carry board new castle di carry board rebuild ya itu problemnya oh hello tiga terata hehehe boleh lepas dari Nathan Ake dan brace untuk kok Peters namanya Firman Shah ini dia kembar kayak Kenny Todd ya itu Ake nya kenapa malah ngejauh dia dari bola ip 3-0 gua ngecil aja disini kita kasih satu goal ya kasihan dia ayo hai 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 ngejauh yang alvarez gua gak gua nyentuh apa-apa udah diemin hehehe 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 malah padahal jatuh hee there you go ya 3-0 berhasil kita meraih piala ke-8 ya gua tau ini eksperimen agak boring karena tim kita udah OP tapi gua pengen ngebuktiin fitur yang paling unrated dan juga fitur yang mungkin bakal sangat bermanfaat buat kalian atau mungkin buat gua untuk konten kedepannya jadi cukup menarik sih pokoknya kalian disini bisa bersenang-senang dengan create a club kalian bisa bikin pemain sesuai yang kalian inginkan dengan nama yang mungkin kalian pengen namain pemain generik kalian di create a club dan juga mungkin bisa ee ubah posisi dan overall rating pemain bisa semuanya gua pengen ngebuktiin itu sih tapi dijadiin video eksperimen juga sih hehehe but anyways dia berarti tadi udah kebukti juga dengan performa pemain overall rating 99 bisa dengan mudah meraih Balon Dior contoh kayak si Kenton ini sorry Kenny Todd sorry hehehe jadi banyak yang nama pengen lupa gua ubah disini kayak ini kan si nomor 3 tuh si usep aceng kan kapten kita dan dia berhasil meraih piala UCL ngantinan FC jelas sekali terlalu easy eksperimen ini but down and dusted gua gak usah lanjut tapi gua udah kasih kesimpulan buat kalian hehehe gua udah kasih kesimpulan oke ini buat eksperimen bukan rebuild gua tau ini bakal boring buat kalian tapi gua pengen buktiin aja sih buat fitur yang mungkin cukup underrated ini di ee ee karena ya gua pasti tau kalian lebih demennya main career mode yang ini kan pake tim asli gitu tim autentic gitu gua ketimbang pake tim bikinan kalian sendiri top score ternyata mantap sekali ya itu dia jadi gua buktiin fitur yang underrated di FIFA 23 untuk critical career mode jadi nanti konten kedepannya gua bakal usahain coba rebuild gua bakal bikin tim terburuk terus gua rebuild gitu jadi overallnya ini dari 99 jadi satu semua gitu itu itu buat kedepannya jadi itu buat ngebuktiin fitur doang dan eksperimen segitu aja jadi jangan lupa buat subscribe like dan share kalau bisa kalian enjoy dengan video eksperimen macam ini atau mungkin buat konten rebuild lainnya ditunggu aja jadi buat sekarang mungkin sampai jumpa di video berikutnya take care and goodbye bye